Yang pertama sesuai dengan urutan pendaptaran pada Sabtu 21 Oktober 2023 Tim Kedokteran Pemeriksa Kesehatan yang dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Haji Anis Rasid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Kausa Haji A. Muhaymin Iskandar. Yang kedua minggu 22 Oktober 2023 tim kedokteran telah memeriksakan kesehatan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahmud MD. Dan yang ketiga pada Kamis 26 Oktober 2023 tim kedokteran telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut yang diserahkan kepada KPU oleh tim kedokteran yang ditunjuk oleh KPU penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto kepada KPU pada hari Jumat tanggal 27 Oktober dengan hasil sebagai berikut. Untuk bakal pasangan calon presiden wakil presiden Bapak Haji Anis Rasid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Kausa Haji Ahmad Muhaymin Iskandar telah dinyatakan memenuhi syarat. Yang kedua untuk bakal pasangan calon presiden wakil presiden Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji M. Mahmud MD dinyatakan telah memenuhi syarat. Yang ketiga untuk bakal pasangan calon presiden wakil presiden Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Bumi Raka telah dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya kami juga akan menyampaikan hasil verifikasi dokumen persaratan bakal calon presiden wakil presiden Yang pertama, berdasarkan berita acara hasil verifikasi administrasi dengan nomor 1587-PL.01.4-BA-05-2023 dokumen persaratan bakal calon presiden wakil presiden atas nama Bapak Haji Anis Rasid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Kausa Haji A. Muhaymin Iskandar dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, berita acara nomor 1588-PL.01.4-BA-05-2023 dokumen persaratan bakal calon presiden wakil presiden atas nama Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji M. Mahmud MD dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, berita acara nomor 1589-PL.01.4-BA-05-2023 dokumen persaratan bakal calon presiden wakil presiden atas nama Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, KPU pada hari ini sesuai dengan pasal 276 ayat 1 pada tanggal 13 November 2023 jam 14 waktu Indonesia Barat lewat 2 menit dan 24 detik. Kami memilih waktu jam 14 lewat 2 menit lewat 24 detik menjadi pesan simbolik. Itu adalah hari pemungutan suara nanti. Ya, angka-angkanya. Berdasarkan pasal 235 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan telah dilakukan rapat sidang pleno KPU tertutup sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua KPU Indonesia KPU telah menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anis Rasid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Kausa Haji A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh Partai Politik, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahbud MD yang diusulkan oleh Partai Politik, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat telah dinyatakan memenuhi syarat memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka yang diusulkan oleh Partai Politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Gardar Republik Indonesia telah dinyatakan menuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024.